Berikut ini berita perpindahan Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Selangor FC dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemen bertahan tim nasional Indonesia Yaitu Justin Habnar yang sekarang memperkuat Wolverhampton U21 Selanjutnya Kedah Darul Aman dikabarkan tengah mengincar pemain naturalisasi tim nasional Vietnam Yaitu Raphael Sun yang sekarang memperkuat klub Liga 1 Vietnam dan merupakan top skor sementara di Liga Vietnam Perak FC dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain Indonesia Yaitu Sadil Ramdhani dari klub Sabah FC Pemain import Kedah Darul Aman Yaitu Sony Norde Dikabarkan akan bergabung dengan tim Indonesia Yaitu Malut United Pemain import Kolumbia milik juror Darul Tajib Yaitu Jorgo Obregoan Dikebarkan diminati Terengganu FC Bekas pemain tim nas jepuan Yaitu Hiroki Sakai Dikebarkan tengah didekati Selangor FC Pemain berusia 30 tahun ini Saat ini bermain di Liga Australia Bersama Auxelan FC Sri Pahang FC dikabarkan Tertarik untuk mendatangkan pemain warisan Indonesia Yaitu Jordi Werharaman Dari klub Madura United Sabah FC dikabarkan Tengah mendekati pemain warisan Malaya Yaitu Dion Kowals Dari klub Buriram United Juhur Darul Tajib Menikabarkan tertarik untuk memulangkan peminorisan Yaitu Wan Guzain Dari klub St. Louis Liga Amerika Serikat Kedah Darul Aman Dikabarkan tengah mengincar Pemain kebangsaan Italia Yaitu Forestieri Dari klub St. Louis